Ayat suci Al-Quran yang dilantunkan Andika Jakasatria Nama panggilannya Jaka, membuat ayah dan ibunya mengusap air mataharu dan membuat terkesima hadirin tamu undangan Tidak hanya sampai di situ, yang lebih menyita perhatian adalah ketika Jaka usai melantunkan ayat suci dia jalan menggunakan lutut dan menyalami ibu ayah dengan penuh santun dan dibalas pelukan sayang oleh ibu, ayah serta saudaranya Pemandangan yang membuat sedikit haru dan ternganga ini terjadi ketika acara syukuran hitanan Jaka dan adiknya yang bernama Rahmat Yafi Wardana ditiuh Kartara Harja kecamatan Tulang Bawang Udik pada Sabtu, 13 Juli 2024 Walau acara ini terbilang cukup sederhana, namun tidak juga menyurutkan kehadiran para petinggi wilayah seperti Iwan Setiawan Camat Tulang Bawang Udik, beberapa Kepalo Tiyuh diantaranya Badarudin Kepalo Tiyuh Kartara Harja, Ahmad Syatri Kepalo Tiyuh Kartara, dan Rita Utari PJ, Kepalo Tiyuh Kartara Raya Para petinggi wilayah ini juga turut menggoyang hadirin tamu undangan dengan berbagai lagu yang dilantunkan Tak mau ketinggalan Ketua TPPKK Tulang Bawang Udik bersama anggota juga turut berhibur ria dalam acara mini itu Ada yang lebih menarik, Busroni Wakil Ketua 2 DPRD Tubaba juga hadir di acara yang sederhana itu Bahkan ada sumber menuturkan kehadiran Busroni tidak hanya hadir pada hari ini, tapi sehari sebelumnya telah menyempatkan diri hadir Jaka sendiri saat ini tengah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Kuranik Senter Tubaba Sedangkan saudara kandung, Jaka yang lebih tua Wachuni Yasa Pratiwi, tengah mengenyam ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung semester 8 Tiga saudara kandung tersebut adalah buah hati dari Paisol dan Eliana Paisol dan Eliana mengucapkan terima kasih atas kehadiran tamu undangan, keluarga dan kehadiran tetangga Terima kasih telah menonton!